Walau hanya memiliki satu tangan, akibat peristiwa tsunami di Aceh, Putri tetap gigih memperjuangkan cita-citanya dan mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan. Seperti apa perjuangan Putri? Berikut keliputannya. Menjadi manusia yang bermanfaat adalah prinsip yang selalu dipegang seorang Risti Afrina Dwi Putri yang biasa di Sapa Putri. Ia mencurahkan masa mudanya dengan menjadi guru di pesantren Raudatul Hasanah Medan. Tujuannya sederhana, untuk menyebarkan semangat kepada para santri lewat pengalaman yang telah ia alami menjadi korban tsunami yang tangannya harus diamputasi. Tetapi ia tetap berprestasi. Putri adalah seorang gadis korban tsunami Aceh pada tahun 2004. Pada saat kejadian 10 tahun yang lalu, Putri masih menjadi gadis kecil berusia 9 tahun. Gulungan tsunami telah membuatnya terpisah dari orang tua dan saudara-saudaranya dan mengakibatkan ia harus kehilangan satu lengannya. Dengan bantuan relawan, ia dapat kembali bertemu keluarganya, melanjutkan pendidikan, dan meneruskan kehidupannya. Dari kamar para guru pesantren, perempuan muda berusia 19 tahun ini memulai aktivitasnya. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumah secara mandiri. Walau hanya memiliki satu tangan, Putri tidak memiliki halangan berarti. Putri susah menerima kenyataan ini. Sampai pernah nulis kan, baru-baru pertama nulis tangan kiri. Baru sih pertama-tama nulis, masih susah kayak gitu kan Bang. Masih nggak terima dengan keadaan ini kayak gitu. Kenapa mesti Putri yang kayak gini? Kenapa nggak harus yang lain? Cuman Mama selalu bilang, Allah itu nggak sesuatu yang sama Putri, seberat ini cobaan Putri, berarti karena Allah itu sayang, kata Mama. Makanya Putri sampai sekarang masih bertahan lah, karena kata-kata itu. Putri berangkat ke sekolah layaknya guru yang lain. Ia mengajar sejumlah mata pelajaran, diantaranya tafsir, imlak, dan mahfuzot, atau peribahasa dalam bahasa Arab. Perempuan ini mengajar dengan aktif, tanpa terlihat tidak sempurna. Semoga apa yang Putri ajarkan itu bermanfaat, bisa diamalkan, dan mereka selalu ingat tentang pengalaman Putri yang bisa jadikan mereka tetap semangat di pesantren. Diselah rutinitas mengajar, Putri kerap berdiskusi dengan ibu asuhnya yang dipanggil Umi. Lewat Umi, Putri menceritakan semua permasalahannya, baik masalah pribadi ataupun cara mengatasi santri dalam mengajar. Alhamdulillah anaknya ini apa ya, semangat. Semangat dan istilahnya dia itu, pokoknya kalau yang mau dia inginkan, seperti dia sekalipun dia punya kekurangan, tapi dengan penampilan dia itu gak pernah berantakan. Orangnya bekerja keras, semangat. Insya Allah orangnya juga sabar ya, bisa menerima kondisi yang dia sebenarnya. Saat ini, selain mengajar, Putri juga menyediakan waktunya untuk menimba ilmu di perguruan tinggi. Putri terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Swasta di Kota Medan. Dia selalu mempunyai keinginan untuk maju dan sukses. Ketabahan dan kegigihan Putri menjalani hidup menjadi inspirasi setiap orang yang mengenalinya. Salah satunya, Maufiuku Rahman, salah seorang pengajar di pesantren yang sama. Lewat toko Putri, ia membuat satu novel untuk menginspirasi banyak orang. Novel ini bercerita tentang seorang gadis korban tsunami yang kehilangan satu lengan dan terus berjuang menggapai mimpi. Saya mengangkat Nina ini dalam sebuah novel karena saya melihat banyak hal dan banyak cerita-cerita yang inspiratif bagi saya, unik, menarik, untuk kemudian tidak hanya dinikmati oleh teman-teman santri, tapi juga bisa dinikmati oleh pelajar-pelajar di luar pesantren. Putri ingin terus maju, Bang. Apapun keadaannya, terserah orang mau bilang apa, yang jelas ini takdir buat Putri, ini sudah jalan hidup Putri yang sudah digariskan Allah untuk Putri. Mau, nggak mau Putri harus ikhlas, harus sabar, tetap kuat, karena Putri yakin semua itu akan indah pada waktunya. Lewat Putri, kita dapat belajar bahwa mengeluh bukanlah solusi dari permasalahan. Bersyukur dan terus berjuang adalah lebih baik untuk mengejar mimpi-mimpi. Meski menyandang disabilitas, Biner Tindawan tetap menghidupi keluarganya dengan memukai